Berarti kalian harus 6 kali masuk untuk dapet ini nak Untuk 6 kali masuk Itu kalian Buat kamu yang ingin top up game pocket incoming atau game lainnya Kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store Linknya ada di deskripsi Oke cuy kembali lagi di channel Ampas Gaming Channel free playeran Rajin Merabohaya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server 21 ya Pocket Incoming Oke Aku mau ngebahas itu juga kayaknya Apa ya Safari Zone kalian jangan sampai lupa ya Karena Safari Zone itu 2 hari sekali dia bakal kebuka Tiap 2 hari sekali dia bakal kebuka Jadi jangan lupa kalian mainin ya Terus nah untuk apa aja yang bisa dibeli Untuk apa yang bukan bisa dibeli sih Apa aja yang worth dibeli di shopnya ya Pake coin Safari Zone Nah nanti abis ini kita bahas ya Menurut kalian apa gitu Karena aku sendiri juga bingung gitu Karena aku sendiri juga bingung bentar coba kita abisin stamina dulu ya Kita abisin stamina karena ternyata gak tau nih Event Valentine kayaknya nanti tanggal 14 ya Kayaknya tanggal 14 Tapi aku juga bingung tuh Tiba-tiba ada event Event login kan Event login dan itu katanya Kayak Valentine gitu kan ini kan Nah login to get reward ini Lovely professional PDA The exclusive title can be used after getting it Nah jadi kalian harus 3 hari ini harus login ya Karena kalian dapet avatar, dapet frame, sama dapet title Dan ini naikin CP ya Titel itu naikin CP Nah cuman gunanya ini tuh apa ini gak tau nih Open tour Oh ini open untuk secara random mendapatkan various item Oke kita coba buka ya Kita coba buka coba Dapetnya apa gitu Dan ini feel event Valentine atau bukan Aku gak ngerti ya Oke coba kita buka ya Set Oke dapet diamond Dapet shard Oh dapet resource lah ya Research sama gold sama diamond Oke itu doang ya Dapetnya itu doang men Dapetnya itu doang Oke dan itu gak tau ya Itu Valentine atau bukan Ataukah nanti ada gitu tanggal 14 Karena setauku tanggal 14 gitu Event Valentine itu Keluarnya tanggal 14 sampai 16 apa ya Kalau gak salah ya Jadi mini event Aku kira gak se mini itu gitu kan Harusnya sih bukan ya Semoga aja bukan gitu Tapi aku gak tau ya Karena aku juga bukan developer Oke kita lihat ini ya Safari zone Jadi setiap 2 hari ini bakal ke reset Dan misal Misal kalian dalam 2 hari itu Gak login atau apa Mungkin ini akan bertambah jadi 2 gitu ya Nah jadi ini kan 16 jam lagi nih 16 jam lagi ini akan bertambah jadi 1 gitu kan Nah ketika kalian gak mainin ordinary route nya Itu sampai 2 hari selanjutnya Sampai Kalau misal sekarang ini Sekarang ini kan hari minggu kan Sekarang ini hari minggu nih Ini bakal ngereset hari Senin Terus hari Senin Selasa Kalian gak main Hari Rabu ini jadi 2 nih Set 2 per 5 Jadi bakalan kesimpen ya Kalau kalian gak sempet main Misalkan kayak gitu Ini untuk advance route juga gak tau ya Gak ada kabar Sampai kapan gitu Nah ini kan aku udah kelar kan Aku udah kelar Nah di shopnya Itu apa yang harus kita beli Nah ini pendapatanku selama 2 kali ya 2 kali kelarin Safari zone Dan aku juga beli 2 kali kotak ya Kotaknya itu aku beli 2 kali Nah entah kalau kalian itu beli Dapet kotak Terus kotaknya itu kalian beli semua Itu mungkin pendapatannya beda Atau mungkin Kalau kalian lebih milih Ke mana namanya Pokemon center Daripada ngelawan musuh Itu mungkin pendapatannya juga akan beda ya Tapi segini jok 2 kali aku main Safari zone Segini Nah kalian berapa jok 2 kali kalian main Safari zone Kalian dapet berapa gitu Yang udah ke open ya Nah karena 2 kali Berarti katakanlah Seminggu itu kita bisa masuk 3 kali ya Kita bisa masuk 3 kali Berarti kita cuma dapet Sekitar 7.500 sampai 8.000an ya Seminggu kita bisa dapet 8.000 Kalau sebulan Itu berarti kita bisa masuk 15 kali 2.500 kali 15 15 15 30 30 Sekitar dapet 37 Eh 37.000 ya Wah lumayan banyak berarti Kita bisa dapet 37.000 Hmm Kalau 10 hari 10 hari berarti kan 5 kan 5 Bisa masuk 5 kali 1.500 Eh 2.500 kali 5 Iya Dapet 12.500 Berarti emang Sekitar bisa dapet 30.000an ya 35.000an sampai 40.000 lah 35.000 sampai 45.000 Katakanlah 35.000 ya Paling minimnya aja Paling minimnya aja 35.000 Kita bisa beli ini 7 Satu bulan cuma dapet 7 Kalau beruntung bisa dapet 8 ya Bisa dapet 8 Berarti perlu 10 bulan Untuk kalian bisa dapet dagre Perlu 10 bulan ya Untuk kalian bisa dapet dagre Hmm Cepetan dapet Si Lugia ya Kayaknya si Lugia cepet deh Jimmol itu Kita baru Berapa bulan ya Kira-kira mungkin baru 2 bulan 3 bulan kan Mungkin baru 2 bulan ya Baru 2 bulan ya 2 bulan aku udah hampir bisa Ngambil si ini nih Udah hampir bisa Ngambil si Lugia cu Si Lugia aku udah punya 76 Kurang 4 lagi Udah kelar Oke Kurang 4 lagi Udah kelar itu Wow Nice juga ya Cepet juga hitungannya cu Oke Berarti Kalau Tapi dagre sih tetep ya Dagre ini yang paling Paling menarik Apalagi kalau kalian gak punya dagre Karena bintang 4 nya juga udah word Terus kalian bisa untuk korban Kalau misal mau SS Kalau enggak Kalian ya Hanya untuk segedar koleksi ya Koleksi bonus Dapet koleksi bonus Dan ini bakal berguna Di beberapa stage gitu Kalau kalian simpen Gak kalian tumbalin Kalau menurutku sih ini ya Yang paling word tetep ini cu Kalau misal Kalian mau ngambil ini Ini juga bagus sih Sebenernya ya Cuman nih lihat 15.000 Ini kan aku balur 5.000 Berarti kalian harus 6 kali masuk Untuk dapet ini Untuk 6 kali masuk Itu kalian berarti Butuh 6 kali 2 12 12 Hampir setengah bulan ya Setengah bulan Sekitar setengah bulan Itu kalian baru bisa dapet Random orange Berarti selama Sebulan Itu paling gak Kalian bisa dapet 2 orange Sama 1 purple 2 orange Sama 1 purple Eh sama 2 orange 2 purple 2 orange 2 purple Ya 2 orange 2 purple Itu selama 1 bulan Kalian bisa dapet 2 orange 2 purple Kalau kalian mau tahan 2 bulan Kalian bisa dapet 2 orange chip sih Kalian bisa Eh 2 bulan itu Kalian bisa dapet 5 orange chip Kalau 1 bulan kan 2 Tapi sisa Kalau 2 bulan Itu kalian bisa dapet 5 orange chip Nah tapi aku gak tau nih Bisa dapet Dari mana lagi sumbernya Setauku sumbernya Cuman dari sini Tapi belum nih Kalau lagi Nanti kalau udah buka Advance route lagi Gitu Jadi menurut kalian Manang Aku sih Antara dark grey Sama ini ya Antara dark grey Sama ini nih Orange chip Kalau ini kan untuk Level in up nya Level in up nya Ini kita bisa farming Dari Apa namanya Safari zone Sebenernya ini juga bisa sih ya Yang orange bisa kita Farming juga Dari Safari zone Tapi yang ini nih Yang orange gak bisa Eh yang purple bisa Maksudku yang purple ya tadi Yang purple bisa Tapi yang orange gak bisa kan Karena gak tau Aku gak dapet yang orange ya Dan kalau untuk yang nanya Kalian SP Kacu Ini kan udah ada disini Cuk SP Kacu Bisa dibeli disini Kalau kalian mau Buil SP Kacu ya Dan ini untuk kalian Yang gak punya Aku kan gak punya ya Aku gak punya Ini sama ini Jadi aku harus beli ya Kayaknya sih harus beli ya Untuk koleksi Tapi nantilah kita lihat Ini kalau udah Sisa-sisa banyak Menurutku sih Paling worth ini ya Mas ditetap Si dark grey Kalau kalian udah punya dark grey Kayak misalnya aku ya Aku dan aku gak berencana Untuk nge-up Nanti mungkin Kalau ada sisa Aku up itu Nah Aku ngambilnya ini ya Kalau untuk aku yang udah punya dark grey Walaupun cuma B4 Aku ngambilnya ini nih Random orange chips Ya semoga aja worth ya Menurut kalian mana juga yang worth ya Oke Langsung komen di bawah Nah untuk advance route ini Kalau kalian ada yang tau Kapan gitu Atau udah Sebenernya di discord Udah ada Tapi aku belum baca Tolong komen ya Oke Dan untuk yang pokemon quiz Ternyata masih arranging ya Masih belum Buka Oke Masih belum buka Udah aku tunggu Sampai hari minggu Ini belum buka juga Berarti emang Gak tau itu bukanya kapan Mungkin dia bakal mangkrak Kayak Solgaleo ya Bakal mangkrak Akan cukup lama nanti ya Kayak Solgaleo Oke Jadi itu ya cu Itu untuk Sub Safari Zone Ini Kita beli semua dulu Kita beli semua Nice Oke Ini di hari minggu ya Ini hari terakhir Gym Challenge Hari terakhir Gym Challenge Dan aku udah clear semua ya Aku udah clear semua Opelucid juga udah clear Udah jadi Udah jadi Apa namanya Udah jadi Apa cu Gym Leader ya Untuk udah jadi Gym Leader Dan di yang global juga Aku Opelucid Udah jadi Gym Leader Bareng sama Seven ya Kayaknya di Laver Ini si Capin deh Ya kan Gak mungkin siapa Nah kan Si Capin di Laver Karena dia lolos Biasanya dia yang megang Opelucid Dan untuk sekarang ini Di Laver Emang gila banget cu Aku udah pake challenge Challenge buffnya Ini aku udah pake yang maksimal Dan aku masih juga Belum bisa lolos ya Masih juga belum bisa lolos Aku gak ngerti lagi Gimana cara lolosnya Gak ngerti lagi Gimana cara lolosnya Aku udah ngereset Dua kali buffnya Udah aku coba-coba gitu Tetep gak bisa lolos ya Tetep gak bisa lolos Sumpah Katanya kan harus Ngebunuh ini dulu nih kan Dua Pokemon ini kan Hupa Sama si Dianshi Eh Jirachi maksudku Jirachi Tapi aku gak tau Gak bisa lolos-lolos ya Dan ini sumpah Ini kalo Apa namanya Kubahnya si Dianshi Itu gak Gak pecah Itu mending kita ulang Mending kita ulang ya Nah Ada juga yang nyaranin cu Pake Apa namanya Buffnya itu Yang anti Anti control ya Yang anti control Tapi tetep Tetep aja aku gak kuat men Aku udah coba itu juga Kita coba Terbangin si Dianshi Pecah gak Nah pecah kan Gak tau kenapa ya Kalo Meloeta Itu gak pecah men Wallnya Tapi kalo kalian Nerbanginnya Nerbanginnya si Siapa namanya Hopa Atau Dianshi Itu pecah Oke Dan itu tadi si Dialganya ya Dialganya karena Kena sumpah Ini aku udah nyoba Berapa kali ya Udah nyoba semaleman Semaleman Gak bisa Bisa loh Dragon Ascent Ya ampun Kenapa Kena Ini kalo Udah Ulti semua Kita yang gila ya Buffnya itu Di dispel semua Sama si Jirachi Gila Masih tetep gak kuat Gak kuat ya Aku ini udah pake buff Kayak gini ya Aku liatin buffku Tetep gak kuat Gak tau kalo kalian Mau nyoba buff lain gitu ya Ini attack Sampai yang ketiga doang Diversnya aku udah nyoba Sampai full nih Aku fullin semua Gak aku ambil ini ya Tetep gak kuat Ascentnya 0 Itu udah aku full defense Sama attack Kalo kalian mau Nyoba ini juga Katanya bakalan kuat ya Itu kalo line up kalian kuat Itu kayaknya bakalan kuat Kalian pake ini Control resist Ini kalian maksimalin Control resistnya Terus abis itu Nanti kalian ke kiri Set Kalian ambil ini kan Lifesteal Terus abis itu Kalian ambil yang ini nih Kalian bisa Dispel Control effect ya Kalian bisa dispel Control effect Sampai 5 kali Dengan 50% change Kalo berhasil itu Kehitung 1 Terus berhasil Kehitung Pokoknya sampai 5 Selama battle Keseluruhan ya Kalian bisa dispel 5 kali Oke Nah itu kalo kalian Mau pengen lewat ini Tapi aku udah Coba itu juga Dan tetep gak bisa Karena line up ku Emang gak kuat ya Mati terus Line up ku mati terus Oke jadi aku cukupin ya Video sampai sini Jok Kalo kalian suka dengan videonya Dan kalian rasa videonya berguna Kalian klik like Dan share Kalo kalian suka dengan game-game Seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Opas Gaming Bye La 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 Wadisipa